Beralih ke informasi lain, Saudara, mengenai karyawati yang diajak bermalam atau staycation oleh atasannya. Menurut kuasa hukum, korban saat ini kondisinya mengalami trauma. Ia pun saat ini sudah tidak mau lagi bekerja di perusahaan itu, walau kontraknya belum habis. Karyawati korban diajak bermalam atau staycation oleh atasannya agar diperpanjang kontrak kerja di Cikarang hingga saat ini masih mengalami trauma. Karena trauma dan tertekan, korban tidak bekerja usai muncul dan buka suara ke publik. Padahal hingga saat ini kontrak korban masih berlaku. Seper semalam itu kondisi korban masih trauma, belum bisa ditemuin. Yang rencananya kan mau kita live di lepas pun diurungkan karena emang kondisi kesehatan dan traumatik. Kalau masa kontrak mungkin sampai tanggal 13. 13 bulan ini. Cuman sekarang sudah tidak karena rasa trauma tersebut dan dia udah gak kuat lagi untuk memaksakan kerja. Akhirnya dia, apa namanya, gak melanjutkan kontrak tersebut. Melihat peristiwa ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaker Trans Provinsi Jawa Barat mengirimkan tim guna menyelidiki dugaan pelecehan seksual yang terjadi di salah satu perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di Senaker Trans Jawa Barat memastikan, jika hasil investigasi ditemukan adanya dugaan pelecehan seksual, maka pelakunya diseret kerana hukum. Hingga saat ini, pihak di Senaker Trans Jawa Barat belum memberitahukan hasil investigasi tim yang telah dikirimkan oleh pihaknya ke Cikarang. Di Senaker Trans Jawa Barat pun selama ini belum pernah menangani atau menemukan kasus bos perusahaan di Cikarang yang mensyaratkan staycation atau bermalam dengan atasannya untuk memperpanjang kontrak kerja karyawati. Di Senaker Trans meyakini kabar tentang bos perusahaan di Cikarang yang mensyaratkan bermalam dengan karyawannya untuk memperpanjang kontrak kerja dilakukan oleh Oknum. Anggota DPR pun menyeroti aksi dugaan pelecehan ini. Anggota Komisi 8 DPR Fraksi Gerindra, Obon Tabroni yang sempat menemui korban pelecehan, mengatakan jika benar pelecehan terjadi, pecat Oknum itu dan diproses hukum. Obon pun mencurigai ada kejadian serupa yang menimpa para korban lainnya tetapi tidak berani melaporkan. Perlindungan pekerja perempuan itu memang lemah. Perlindungan dari sisi karir mereka kadang-kadang terabaikan. Kemudian dari sisi upah kadang-kadang mereka juga terabaikan. Memang perdapatan seorang atasan melakukan hal-hal seperti itu. Jangan sampai nama perusahaan jelek, pecat aja. Kalau tahu sampai tindakan yang lebih menurutkan lagi, proses hukum jalan. Dari laporan korban ini, Polres Metro Bekasi akan segera memanggil terlapor manajer perusahaan di Cikarang untuk dimintai keterangan. Korban melaporkan dua pasal, yakni dugaan tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan tidak menyenangkan. Tim Liputan, Kompas TV